Kalau kamu di sini sedang menjual jasa desain interior dan kesulitan mencari judul copywriting yang lebih variatif, di video kali ini kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk jasa desain interior. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Hari ini kita akan membahas judul copywriting untuk jasa desain interior ya. Jadi ini sebenarnya sempat danyakan oleh salah satu teman saya di Instagram, tapi saya akan membahas lagi di video YouTube siapa tahu teman-teman sedang mencari. Jadi langsung masuk saja ke layar laptop saya, teman-teman, terkait slide-nya agak lebih jelas. Nah, yang pertama kita akan selalu purasi dulu dari apa yang sudah ada di iklan Facebook sama Instagram plus Google. Karena dari sana kan kita bisa pakai referensi beberapa ya. Contohnya yang pertama kalau kita lihat dari FD Interior, yang pertama dia menawarkan di sini adalah VNF Headline. Cuman kalau menurut saya sih ini bisa lebih dibuat persuasif dengan kita tambahkan kata aksi ya. Contoh, dapatkan. Oke, dapatkan promo September diskon 10% plus 5% untuk apa? Ya, karena kalau misalkan tanpa kata aksi itu hanya jadi informasi. Ingat, copywriting itu tujuannya memersuasi, bukan hanya menginformasi aja. Oke. Jasa desain interior profesional, hasil yang rapi dan bersualitas. Khusus untuk dari Jawa Timur, oke. Ini ada nomor ya, oke. Terus, cuman kalau menurut saya di sini juga bisa ditambahkan kredibilitas lagi ya. Laki-laki dengan kita menambahkan kredibilitas itu bisa membuat copywriting kita lebih persuasif. Di sini profesional, belum ada penjelasan profesionalnya itu apa. Sudah berdiri berapa lama, punya klien berapa, atau pengalaman berapa tahun, itu bisa ditambahkan. Terus ini dari interior Bandung, oke. Ayo, siapa nih yang masih bingung nentuin desain dapur biar kelihatan estetik. Ini Mimin rekomendasi. Oke, di sini dia pakai pertanyaan netline. Tapi kalau kita lihat, ini kalimatnya sangat informal banget. Ini menekomendasi desain dapur yang asik buat kamu. Oke, ini kalimatnya kurang efektif. Kalau saya sih akan saya ganti seperti ini ya. Nih, Mimin rekomendasiin desain dapur yang asik dan estetik buat kamu. Untuk Anda, nah ini kan nggak konsisten kan. Ini bukan maksud menjelek-jelekkan ya, sekali lagi ya. Buat kamu, terus ada Anda. Jadi kata selapaannya itu harus konsisten. Apakah kamu atau Anda. Memang biasanya Anda itu dipakai untuk yang lebih formal ya. Ini kalau kita lihat, ini kan ini dari informal, terus ini jadi formal ya. Jadi ya harus konsisten ya, dalam menulis copy-nya. Terus buatkan brand voice-nya. Ini ada typo juga ya. Digit set. Mana lagi nih. Jadi itu ya teman-teman ya. Tapi di sini kita nggak bahas review copywriting, kita cuma bahas judulnya aja. Cuma sekalian saya baca ya. Siapa tahu bisa memberikan sedikit masukan. Terus ini kalau misalkan kita lihat ada di Google ya. Yang mana Google juga cukup banyak sih pencariannya kalau saya lihat ya. Ini. Desain interior sesuai budget, free consultasi, dan survey. Biasanya kalau Google karena kalimatnya itu lebih pendek, space-nya lebih pendek, atau tempatnya lebih pendek, tentu dari segi tulisannya kita harus optimalkan. Nah ini biasanya di sini langsung kayak direct information aja ya. Dijamin harga transparan, free consultasi, dan survey. Jadi biasanya value lebih yang bisa ditambahkan untuk jasa desain interior, itu kayak harga transparan, free consultasi, itu juga sering ditambahkan. Sesuai budget, nah ini bisa ditambahkan ya. Budget biasanya yang paling sering jadi penekanan ya. Kayaknya itu yang paling dipertimbangkan orang ya. Jadi kalau misalkan kamu udah tahu nih yang paling dipertimbangkan orang, tentunya nanti kamu akan lebih mudah untuk menyesuaikan ya. Nah, langsung aja kita akan review teman-teman ada beberapa jenis judul copywriting yang bisa kita pakai untuk jasa interior. Jadi kembali lagi, contoh judul yang nanti akan saya sampaikan tentu harus dicari lagi dan dilihat lagi apakah udah sesuai dengan target pasarmu dan informasi apa yang kamu mau sampaikan. Sebagai contoh, yang pertama adalah judul favorit saya, judul benefit deadline, teman-teman. Contohnya kayak ini. Buat hunian impian Anda jadi kenyataan bersama jasa desain interior X. Jadi ini kan langsung ngedepanin manfaat ya. Orang-orang yang punya hunian impian dan ingin hunian impiannya jadi kenyataan. Atau di sini bisa ditambahkan lagi ya. Agak lebih spesifik ya. Saya coba. Buat desain hunian impian Anda. Jadi lebih spesifik. Karena kalau kita bilang hunian impian Anda jadi kenyataan, ya bisa jadi itu ya renov banyak gitu kan. Mungkin renov rumahnya, mungkin atau renov apanya. Tapi kalau kita tulis di sini design, ini kan lebih spesifik. Message zoom. Atau pesan yang mau kita sampaikan. Atau ini, kalau misalkan kamu di sini bisa menjanjikan kalau hunian impiannya bisa jadi dalam waktu beberapa hari, juga bisa ditenkankan. Contohnya seperti ini. Wujudkan desain hunian impian Anda dalam 30 hari. Karena ada beberapa jasa desain interior yang saya lihat, itu dia poinnya atau ngelebihnya adalah dia mengutamakan kalau dia bisa jadi dalam berapa hari. Atau ada kata sih berapa hari jadi. Tentunya disesuaikan dengan apa yang mau kamu sampaikan. Dua fear headline. Fear headline di sini saya kasih contoh satu aja teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya riset sih memang enggak semua tipe-tipe judul itu cocok untuk semua industri. Jadi harus kita sesuaikan. Contohnya kalau misalkan kita mau main fear headline, bisa kayak gini. Yakin jasa interior pilihanmu ada jasa desain interior. Karena kalau interior mesasinya beda. Jasa desain interior pilihanmu memberikan harga transparan. Ini kalau misalkan kita mau tekankan ke harga transparan. Yang kedua, selective headline. Jadi selective headline di sini adalah judul yang menargetkan market tertentu. Contohnya seperti ini. khusus milenial yang mau punya desain rumah impian dengan sistem cicilan. Ini kita tekankan ke poinnya yang mana desain interior kita itu bisa dicicil. Jadi kalau misalkan kamu punya desain interior impian, punya jasa desain interior yang mana itu bisa dicicil, itu kamu bisa tambahkan. Atau buat warga Surabaya yang mencari jasa desain interior. Ini juga bisa. Jadi selective itu terletak di tipe judul yang menargetkan market tertentu dengan menggunakan kata-kata seperti khusus siapa, buat siapa, kepada siapa, untuk siapa, yang sesuai buyer personal account. Dan yang keempat adalah pertanyaan headline. Ini juga cukup sering dipakai, teman-teman, untuk berbagai industri. Yang biasanya itu menanyakan masalah atau keinginannya. Contohnya seperti ini. Mau punya hunian impian, desain impian. Karena kalau... Bentar, saya tambahkan lagi. Mau punya desain hunian impian, tanpa penguras tabungan. Ini juga contoh pertanyaan headline. Mau punya desain hunian impian, oke. Pusing atau pusing mencari jasa desain interior yang harganya terlalu separan. Ini kalau misalkan kita tekankan ke harganya yang terlalu separan. Jadi, ada banyak, teman-teman, sebenarnya alternatif judul lain yang bisa teman-teman coba. Tapi lagi-lagi, di sini saya kasih contoh secara global. Dan tentunya ini harus disesuaikan dengan brief copywriting kamu sendiri. Teman-teman boleh jadikan ini referensi, tapi kalau salah saya, jadikan ini sebagai alternatif saja, inspirasi saja. Jangan diambil mentah-mentah karena belum tentu sesuai dengan brief yang mau kamu sampaikan. Dan kurang lebih, teman-teman, itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang jualan jasa desain interior. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital networking, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu saja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.